melaporkan bahwa dari malam Longsor ini menerjang desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Dari hasil rekaman warga Longsor membuat dua rumah warga rusak Tanah Longsor juga menutup akses jalan di jalan poros yang menghubungkan desa Bontolempangan dengan desa Arabika Selain menerjang rumah dan jalan, dua orang juga dilaporkan jadi korban tertimbun tanah Longsor Keduanya kini tengah mendapat perawatan medis di rumah sakit terdekat. Tanah Longsor terjadi usai Kabupaten Sinjai dilanda hujan deras disertai angin kencang Kecamatan Tanah Longsor tadi pukul 4 subuh dan subuh yang ada ya ada korban ya? ada korban cuman korban untuk sementara dilarikan ke rumah sakit Sinjai dari kota dari kota bagaimana kondisinya? kondisinya untuk saat ini untuk informasi keluarga katanya kaki dan tangan yang cepat parah dari kemungkinan akan berlaku kemungkinan akan berlaku kemungkinan akan berlaku kemungkinan akan berlaku